Anak naga, Bulim Hangyun, Jilip 28. Terima kasih, ayah anda, ucapan lo Kongcu sambil tersenyum, sehingga wajahnya tampak berseri-seri. Oh ya bagaimana setelah engkau pergi dia malah kembali tanya Cugo Anci yang sambil memandangnya. Suruh dia menunggu ananda di istanaan lo, ananda pasti kembali sahutan lo Kongcu. Baiklah, Cugo Anci yang manggut-manggut nak, kapan engkau akan pergi sekarang? Sekarang Cugo Anci yang mengerutkan kening, kemudian menghela nafas panjang. Baiklah, tapi, engkau harus berhati-hati dan lebih baik menyamar sebagai sastrawan muda saja ya, an lo Kongcu mengangguk. Dan, tambah Cugo Anci yang. Jangan lupa membawa pedang pusaka dan bekal secukupnya. Terima kasih, ayah anda, ucapan lo Kongcu sambil memberi hormat. Wajah pun tampak cerah ceria. Kalau bertemu Hanliong, engkau harus langsung ajak dia pulang, jangan pesiar ke mana-mana ya, ayah anda, an lo Kongcu mengangguk lalu meninggalkan ruangan istirahat itu untuk kembali ke istana an lo. An lo Kongcu telah berangkat ke Tibet, dengan menyamar sebagai sastrawan muda. Beberapa hari kemudian, ketika ia memasuki sebuah lembah, mendadak muncul belasan orang bertampang seram, yang ternyata para perampok. Hahaha kepala perampok itu tertawa gelak sambil menatap An lo Kongcu. Tak disangka ada sastrawan muda melewati lembah ini. Hahaha, siapa kalian tanya an lo Kongcu dengan kening berkerut. Kenapa kalian menghadangku? Kami perampok yang akan merampok apa yang engkau bawa sahut kepala perampok. Oh han lo Kongcu tersenyum. Lebih baik kalian jangan menggangguku, biarlah aku lewat, boleh, asal buntalanmu itu ditinggalkan di sini kami tidak akan mengganggumu tidak bisa an lo Kongcu menggelengkan kepala. Kalian tidak boleh merampok, hahaha kepala perampok itu tertawa terbahak-bahak. Hei sastrawan muda, kalau engkau tidak tinggalkan buntalan itu, nyawamu pasti melayang kalian, pada saat bersamaan, berkelebat sosok bayangan ke arah mereka, yang tidak lain adalah Dewi Kecapi. HMM dengus Dewi Kecapi sambil menatap kepala perampok itu. Aku harap kalian jangan mengganggu sastrawan muda itu, hihihi kepala perampok itu tertawa terkempeh-kekeh. Engkau sungguh cantik, kebetulan engkau muncul, jadi aku bisa bersenang-senang denganmu, hihihi, diam Bentak Dewi Kecapi gusar dengan matu berapi-api. Engkau berani kurang ajar terhadapku, hihihi engkau sungguh cantik dan montok sudah lama aku tidak tidur dengan kaum wanita, hari ini aku beruntung sekali ujar kepala perampok dan menambahkan. Gadis cantik, mari kita bersenang-senang engkau memang harus mampus bentak Dewi Kecapi sambil menyerang dengan kecapinya. Serangannya membuat kepala perampok itu terkejut bukan main, karena ia tidak menyangka kalau gadis cantik itu berkepandaian begitu tinggi. Haaah kepala perampok itu berkelit. Akan tetapi, Dewi Kecapi telah menyerangnya lagi. Maka membuat kepala perampok itu agak kewalahan berkelit, dan mendadak meloncat ke belakang. Siapa engkau tanyanya dengan wajah agak pucat ias. Dewi Kecapi Dewi Kecapi ya, Dewi Kecapi manggut-manggut. Engkau kepala perampok hari ini bertemu aku, maka ajalmu telah tiba, serang dia seru kepala perampok itu memberi aba-aba kepada anak buahnya. Seketika juga para anak buahnya menyerang Dewi Kecapi. Akan tetapi mendadak Dewi Kecapi menarik tali senar kecapinya. Ting ting ting, aaaah, terdengar suara jeritan para perampok itu, tidak tahan akan suara yang bagaikan memukul dada mereka. Ting ting ting, aaaah, para perampok itu memuntahkan darah sedangkan kepala perampok itu terhuyung-huyung ke belakang tujuh delapan langkah dengan wajah pucat ias. Ting ting ting, Dewi Kecapi terus memetik tali senar kecapinya membuat para perampok itu roboh satu persatu. Akhirnya kepala perampok itu pun roboh dengan mulut mengeluarkan darah, barulah Dewi Kecapi berhenti. Setelah itu, Dewi Kecapi menghampiri An Lok Kong Chu, lalu memandangnya dengan penuh perhatian. Terima kasih atas pertolongan nona, ucapan Lok Kong Chu. Hai 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 Dewi Kecapi tertawa. Tak ku sangka engkau pun berkepandaian tinggi, tapi kepandaianmu jauh lebih tinggi, sahupan Lok Kong Chu dengan tersenyum. Bahkan engkau pun cantik sekali, oh ya Dewi Kecapi menatapnya. Engkau pun cantik sekali, aku cantik An Lok Kong Chu tercengang. Hai 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 Dewi Kecapi tertawa cekikikan. Engkau kira aku tidak tahu maksudmu engkau adalah gadis cantik yang menyamar sebagai sastrawan muda. Engkau dapat mengelabdobi mata orang lain, namun tidak bisa mengelabdobi mataku, engkau memang hebat, ujaran Lok Kong Chu. Oh ya bolahkah aku tahu siapa engkau aku Putri Sekuhui dengan julukan Dewi Kecapi siapa engkau dan mau kemana aku sedang pesiar, sahupan Lok Kong Chu. Aku berasal dari Kota Raja, MGMMM Dewi Kecapi manggut-manggut. Aku yakin engkau adalah putri pejabat tinggi di Kota Raja. Ya, kan ya, An Lok Kong Chu mengangguk. Engkau Putri Sekuhui, tapi kenapa berada di Tionggoan? Mari kita duduk di bawah pohon itu ajak Dewi Kecapi. Lebih asyik kita mengobrol di sana, An Lok Kong Chu mengangguk. Mereka berdua lalu duduk di bawah sebuah pohon dan mengobrol lagi sambil tertawa-tawa. Aku datang di Tionggoan untuk mencari musuh besarku, Dewi Kecapi memberitahukan tentang itu. Oh An Lok Kong Chu manggut-manggut. Ternyata engkau ingin menuntut balas kepada Bu Simhoat Su yang membunuh kedua orang tuamu. Tapi, apakah engkau sanggup melawannya kalaupun tidak sanggup, aku tetap harus melawannya, sahut Dewi Kecapi yang telah membulatkan tekadnya. Biar bagaimanapun, aku harus membunuhnya, Dewi Kecapi, aku sama sekali tidak menyangka kalau engkau putri suku Hui, An Lok Kong Chu menatapnya. Kini suku kalian telah bebas dari kekuasaan dinasti Mongol, sebab Tionggoan telah kembali ke tangan bangsa Han. Betul, Dewi Kecapi manggut-manggut dan menambahkan. Mungkin tidak lama lagi, kami akan mengiring upeti untuk Kaisar Beng, itu tidak perlu, karena Kaisar Beng sama sekali tidak pernah menindah suku Hui maupun suku lain, melainkan menghendaki perdamaian, justru itu, kami amat menghormati Kaisar Beng dan ingin menjalin hubungan persahabatan, Dewi Kecapi memberitahukan. Mungkin aku akan mewakili kepala suku Hui untuk mengantaru peti ke Kota Raja Oh ya, bolehkah aku tahu siapa namamu nama Kucuan loh? Kelak kalau aku akan ke Kota Raja, aku pasti mengunjungimu, ujar Dewi Kecapi berjanji. Terima kasih, ucapan Lok Kong Cu. Tapi aku tidak tahu di mana tempat tinggalmu, aku harus kemana mencarimu kalau engkau tiba di istana, tanyakan kepada kepala pengawal istana, dia pasti memberitahukan di mana tempat tinggalku. Oh oh Dewi Kecapi manggut-manggut. Itu pertanda ayahmu seorang pejabat tinggi dalam istana, ya, Anok Kong Cu mengangguk sambil tersenyum. Maaf, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Silakan engkau sudah punya suami belum, kekasih juga belum, engkau sedemikian cantik tapi kenapa belum punya kekasih? Apakah belum bertemu pemuda idaman hati? Kira-kira begitulah Dewi Kecapi tersenyum. Belum lama ini aku bertemu dengan seorang pemuda Han. Dia sungguh tampan, lemah lembut, sopan, gagah dan berhati jujur, Oh Han Lok Kong Cu tertawa kecil. Siapa pemuda itu dia berkepandaian tinggi sekali. Aku, aku amat tertarik padanya, bahkan boleh dikatakan telah jatuh hati padanya pula. Namun, Dewi Kecapi menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa dia berterus terang padaku, bahwa sudah punya tunangan, siapa tunangannya aku tidak bertanya dan dia pun tidak memberitahukan, akhirnya kami berpisah, engkau rindu padanya ya, Dewi Kecapi mengangguk, kemudian menghela nafas panjang. Tapi dia sudah punya tunangan, lagi pula kelihatannya amat mencintai tunangannya itu, dari mana engkau tahu itu karena di belakang tunangannya, dia sama sekali tidak mau menyelawing. Itu pertanda dia adalah pemuda sejati, juga amat mencintai tunangannya itu, Oh Han Lok Kong Cu tersenyum. Sebetulnya siapa pemuda itu dia bernama Tio Han Leong, hah? Apa? Tio Han Leong An Lok Kong Cu tersentak, namun bergirang dalam hati karena memperoleh kabar berita pemuda tersebut. Loh Dewi Kecapi menatapnya heran. Kenapa engkau tampak begitu tegang? Kenapa sih? Engkau kenal dia aku memang kenal dia An Lok Kong Cu mengangguk. Ketika berpisah denganmu, dia bilang mau kemana mau ke kota raja, sahut Dewi Kecapi. Engkau berasal dari kota raja, tentunya engkau tahu siapa tunangannya aku, An Lok Kong Cu ragu menjawabnya. Engkau, Dewi Kecapi tersenyum. Jangan-jangan engkau juga jatuh hati padanya, namun dia sudah punya tunangan maka engkau merasa kecewa sekali, aku, An Lok Kong Cu mengjeleng-gelengkan kepala. Terus terang, aku amat penasaran sekali, ujar Dewi Kecapi. Rasanya ingin tahu siapa tunangannya itu lho. Kenapa memperbandingkan kecantikanku dengan kecantikan tunangannya itu sebab aku adalah gadis yang tercantik dalam suku Hui, mungkinkah tunangannya lebih cantik dari ku, Oh An Lok Kong Cu manggut-manggut sambil tersenyum. Pemuda itu sudah punya tunangan, tapi engkau, terus terang, aku masih ingin mencoba mendekatinya. Kalau dia tertarik padaku, aku pasti mengajaknya ke daerah kami, Oh An Lok Kong Cu terperanjat. Kalau begitu secara tidak langsung engkau akan memisahkan pemuda itu dengan tunangannya, cinta memang harus bersaing, sahut Dewi Kecapi. Tapi belum tentu aku akan berhasil mendekatinya-mendekatinya, kenapa? Sebab dia bukan pemuda matuk keranjang, lagi pula amat mencintai tunangannya. A-a-a-a Han Lok Kong Cu diam saja, namun terus memandang Dewi Kecapi dan bergirang dalam hati, sebab Tio Han Leong tidak menyeleweng di belakangnya. Pertama kali aku jatuh hati, tapi juga membuat aku kecewa, Dewi Kecapi menggeleng-gelengkan kepala. Dia pemuda baik, yang sulit dicari bandingannya, Dewi Kecapi Han Lok Kong Cu tersenyum. Aku yakin kelak engkau pasti ketemu pemuda idaman hati, percayalah oh ya Dewi Kecapi menatapnya seraya bertanya. Engkau sudah punya kekasih aku sudah punya tunangan, engkau sudah punya tunangan, tapi masih tertarik pada Tio Han Leong Dewi Kecapi menggeleng-gelengkan kepala. Engkau lebih sinting daripada diriku, namun dia memang merupakan pemuda yang baik dan gagah, gadis yang manapun pasti akan tertarik padanya. Oh ya engkau mau kemana aku mau mencari Bu Simho Atsu. Engkau aku harus segera pulang ke kota raja. Dewi Kecapi aku sungguh bergembira berkenalan denganmu. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali ke Lapya, Dewi Kecapi tersenyum. Aku pun bergembira sekali berkenalan denganmu. Kalau aku mengantaru peti ke kota raja, pasti mengunjungimu. Terima kasih, ucap An Lok Kong Cu sambi memberi hormat. Sampai jumpa selamat jalan sahut Dewi Kecapi. An Lok Kong Cu tersenyum, kemudian melesat pergi laksana kilat. Dewi Kecapi berdiri termanggulah tidak menyangka An Lok Kong Cu berkepandaian begitu tinggi. Cu An Lok, gumam Dewi Kecapi. Dia menyamar sebagai sastrawan muda sudah tampak begitu cantik, apalagi berpakaian wanita. Dia sudah punya tunangan, siapa tunangannya Dewi Kecapi terus berpikir hingga keningnya berkerut-kerut. Kemudian ia menjeleng-gelengkan kepala. Kenapa aku harus memikirkan hal itu Dewi Kecapi menghela nafas? Itu bukan urusanku, yang penting aku harus berhasil mencari Bu Sim Ho Atsu. Usai bergumam, Dewi Kecapi melesat pergi untuk mencari Bu Sim Ho Atsu sedangkan An Lok Kong Cu menuju ke kota raja. Beberapa hari setelah An Lok Kong Cu meninggalkan istana pergi mencari Tio Han Leong, pemuda itu justru tiba di kota raja dan langsung menuju ke istana menghadap Cu Go An Chiang. Yang mulia, Tio Han Leong memberi hormat. Han Leong Cu Go An Chiang tersenyum lembut. Duduklah terima kasih, ucap Tio Han Leong lalu duduk dan bertanya. Di mana adik An Lok dia tidak sabar menunggu, Cu Go An Chiang memberitahukan. Beberapa hari yang lalu dia berangkat ke Tibet, katanya ingin menyusulmu, oh Tio Han Leong mengerutkan kening. Dia, ya ah Cu Go An Chiang menghela nafas panjang. Dia amat rindu padamu, lagi pula sudah dua bulan lebih dia menunggu, namun engkau belum kembali, terhalang oleh sedikit urusan. Maka aku terlambat sampai di kota raja, ujar Tio Han Leong, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak menyangka adik An Lok akan berangkat ke Tibet. Dia berpesan, apabila engkau kembali harus menunggunya di istana An Lok, Cu Go An Chiang memberitahukan. Ya, Tio Han Leong mengangguk. Engkau boleh ke istana An Lok sekarang untuk beristirahat, ujar Cu Go An Chiang, sekaligus menyuruh seorang dayang mengantarnya ke istana itu. Terima kasih, ucap Tio Han Leong lah mengikuti dayang ke istana An Lok sampai di istana itu. Lan-lan, dayang pribadi An Lok Kong Cu menyambut kedatangannya dengan metel, terbelalak. Cu An Muda, Kong Cu, aku sudah tahu, sahut Tio Han Leong sambil duduk. Adik An Lok tidak sabar menungguku. Kong Cu amat rindu pada Cu An Muda, maka, a-a-a-ah Tio Han Leong menghela nafas panjang. Dia pergi seorang diri aku khawatir akan terjadi sesuatu atas dirinya. Kong Cu menyamar sebagai sastrawan muda, lagi pula Kong Cu berkepandaian tinggi sekali, ujar Lan-Lan dan menambahkan. Tentunya Kong Cu tidak akan terjadi apa-apa, mudah-mudahan begitu ucap Tio Han Leong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Adik An Lok, Tio Han Leong terus menunggu di istana An Lok. Tak terasa sebulan telah berlalu. Itu sungguh mencemaskannya, akhirnya ia pergi menemui Cu Go An Chiang. Yang mulia, a-a-a-a Cu Go An Chiang menghela nafas panjang. Aku tahu engkau amat cemas memikirkan ayat Ceng putriku, begitu pula aku sudah sebulan lebih dia pergi, tapi kenapa belum pulang aku khawatir telah terjadi sesuatu atas dirinya, ujar Tio Han Leong. Oleh karena itu aku harus menyusulnya, MGM MMR Cu Go An Chiang manggut-manggut. Engkau memang harus pergi mencarinya. Kapan engkau akan berangkat hari ini, kalau dia pulang, aku pasti menyuruhnya agar menunggumu di istana An Lok, ujar Tio Han Leong, ujar Cu Go An Chiang. Pokoknya dia tidak boleh pergi kemana-mana lagi, harus diam di dalam istana An Lok, dalam waktu satu bulan, aku pasti pulang, Tio Han Leong memberitahukan. Jika aku belum pulang dia harus tetap menunggu di dalam istana, tidak boleh meninggalkan istana lagi itu sudah pasti, cu, Go An Chiang manggut-manggut. Setelah kalian berjumpa haruslah segera pulang, ya, Tio Han Leong mengangguk sekaligus berpamit. Yang mulia, aku merangkat sekarang, selamat jalan sahut cu Go An Chiang. Hati-hati dalam perjalanannya, Tio Han Leong memberi hormat. Setelah itu barulah meninggalkan istana dengan hati tercekam, karena memikirkan An Lok Kong Cu. Bab 55 terkena racun pelemas tulang. Kenapa sudah sebulan lebih An Lok Kong Cu belum tiba di kota raja? Apalah yang terjadi atas dirinya? Ternyata ketika dalam perjalanan pulang, ia melihat seorang pendeta sedang menyiksa para penduduk desa, tampak pula seorang nenek tertawa terkekeh-kekeh. Kalian harus menyediakan makanan lezat untuk kami kalau tidak, ujar pendeta itu dingin. Aku akan membunuh kalian semua kami, kami tidak punya makanan lezat, kami para penduduk desa menyembah dekat kaki pendeta itu. Bukankah kalian pelihara ayam? Nah, ayam-ayam itu harus kalian potong untuk menjamu kami kalau tidak, nyawa kalian pasti melayang itu, itu adalah harta benda kami. Plak-plak pendeta itu langsung menampar penduduk desa yang bicara itu. Aduh jerit penduduk desa itu menjerit kesakitan. Ampun, menyaksikan itu, gusar lahan Lok Kong Cu dan langsung melesat ke arah pendeta itu. Pendeta jahat bentaknya. Jangan menyiksa penduduk desa, cepat berhenti. Oh pendeta itu menatap An Lok Kong Cu yang telah berdiri di hadapannya, kemudian tertawa dingin. Hihihi sastrawan muda, tahukah hengkah siapa deriku katakan sahutan Lok Kong Cu. Aku busim hoatsu dan nenek gila itu insie popo pendeta itu memberitahukan. Memang sungguh di luar dugaan, An Lok Kong Cu berjumpa mereka di desa tersebut. HMM dengusan Lok Kong Cu dingin. Engkau seorang pendeta, tapi kenapa begitu jahat? Hahaha busim hoatsu tertawa gelak. Sastrawan muda, siapa engkau nama kucu? An Lok An Lok Kong Cu memberitahukan. Sebagai seorang pendeta seharusnya berhati walas asih, tapi engkau, diam bentak busim hoatsu. Lebih baik engkau cepat meninggalkan tempat ini, jangan mencampuri urusanku. Aku akan meninggalkan tempat ini, asal engkau tidak menyiksa para penduduk desa sahutan Lok Kong Cu. Hahaha busim hoatsu tertawa. Karena engkau begitu usil mencampuri urusanku, maka aku terpaksa menangkapmu Oh An Lok Kong Cu tertawa dingin. Tidak begitu gampang engkau tangkap aku busim hoatsu menatapnya tajam. Insie popo, cepat tangkap sastrawan muda itu serunya. Ya, insie popo mengangguk lalu mendadak menyerang An Lok Kong Cu. Betapa terkejutnya An Lok Kong Cu, sebab tidak menyangka kalau nenek itu akan bergerak begitu cepat. Segeralah ia berkelit, namun insie popo menyerangnya lagi. Sementara busim hoatsu terus tertawa gelap. Insie popo, letok jalan darahnya agar tidak bisa bergerak serunya. Ya, sahut insie popo dan mulai menotok jalan darah An Lok Kong Cu. Walau terus diserang, An Lok Kong Cu masih berusaha berkelit ke sana kemari. Akan tetapi, belasan jurus kemudian, insie popo berhasil menotok jalan darahnya. Maka tak ayah lagi An Lok Kong Cu langsung terkulai tak bergerak lagi. Di saat bersamaan, berkelebat sosok bayangan ke belakang pohon, lalu mengintip ke arah insie popo, busim hoatsu dan An Lok Kong Cu. Yang bersembunyi di belakang pohon adalah seorang tua yang tidak tain adalah Pak Hang, si gila dari utara titiklah tampak terkejut sekali ketika melihat insie popo. Dia, dia kue ke inlon. Dia tidak mati di dasar jurang itu. Gumamnya lah tidak berani keluar dari tempat persembunyiannya karena tahu kepandayan kue ke inlon amat tinggi. Itu, busim hoatsu kenapa kelihatannya kue ke inlon di bawah pengaruh pendeta itulah tidak habis pikir. Dan kenapa kue inlon seperti tidak waras hihihi busim hoatsu tertawa terkekeh-kekeh sambil mendekati An Lok Kong Cu yang tergeletak tak bergerak itu. Karena engkau begitu usil, maka aku memberi pelajaran padamu hektometer dengusan Lok Kong Cu. Engkau pendepta jahat dan pengecut pula kalau engkau berani, hadapilah seseorang oh busim hoatsu tersenyum sinis. Siapa orang itu Tio Han Liong apa wajah busim hoatsu langsung berubah. Engkau kenal dia kenal bagus hahaha busim hoatsu tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, engkau akan kusandra hahaha, engkau, in siapopo, bopong dia ujar busim hoatsu. Kita ke gua suan hangtong, gua angin puyuh, di gunung cingsan, ya, in siapopo segera membopong An Lok Kong Cu. Hihihi busim hoatsu tertawa terkekeh-kekeh, kemudian memasukkan sesuatu ke mulutan Lok Kong Cu. Yang dimasukkan ke dalam mulutan Lok Kong Cu ternyata jilukutok, racun pelemas tulang siapa yang terkena racun tersebut, kian hari tulangnya akan bertambah lemas, akhirnya akan mati lemas seperti tak bertulang sama sekali. In siapopo, mari kita pergi seru busim hoatsu sambil melesat pergi. Nenek gila yang membopong An Lok Kong Cu pun melesat pergi mengikutinya, sedangkan pak hang masih tetap bersembunyi di belakang pohon. Siapa sastrawan muda itu gumamnya dengan kening berkerut-kerut? Karena dah menyebut nama Tio Han Liong, maka ditangkap. Kalau begitu, tentu busim hoatsu punya dendam terhadap Tio Han Liong. Aku harus berusaha mencari Tio Han Liong. Tapi pemuda itu berada di mana pak hang menjeleng-gelengkan kepala sejenak. Kemudian barulah ia pergi melesat ke arah timur untuk mencari Tio Han Liong. Sudah tiga hari Tio Han Liong melakukan perjalanan ke arah tenggara dengan hati tercekamlah yakin telah terjadi sesuatu. Atas diri An Lok Kong Cu itulah yang menyebabkannya menjadi cemas sekali. Hari itu ketika ia memasuki sebuah rimba, mendadak terdengar suara pertempuran. Sebetulnya ia tidak mau mendekati tempat pertempuran itu, karena sedang memburu waktu ke daerah Tibet. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara ting-ting yaitu suara kecapi. Oleh karena itu, ia segera melesat ke arah suara pertempuran. Tampak beberapa orang mengeroyok seorang gadis bersenjata kecapi, yang tidak lain adalah Dewi Kecapi. Berhenti seru Tio Han Liong suara seruannya yang begitu keras membuat mereka langsung berhenti bertempur. Betapa girangnya Dewi Kecapi ketika melihat pemuda itu. Hanlong-hanlong, Tio Han Liong tersenyum sambil manggut-manggut, kemudian memandang orang-orang yang mengeroyok Dewi Kecapi. Kenapa kalian mengeroyok gadis itu tanyanya? Siapa engkau orang yang bertubuh jangkung galik bertanya? Lebih baik engkau segeranya dari sini kayao tidak? Namaku Tio Han Liong. Aku harap kalian jangan bertempur lagi ujarnya. Engkau. Tio Han Liong beberapa orang itu terbelalak, kemudian memberi hormat. Maaf. Maaf. Mereka langsung melesat pergi. Itu membuat Tio Han Liong tercengang, dan Dewi Kecapi pun terheran-heran. Kenapa mereka pergi begitu saja tanya gadis itu? Aku pun merasa heran. Padahal aku tidak kenal mereka, jawab Tio Han Liong. Oh iya, kenapa engkau bertempur dengan mereka? Aku sedang beristirahat di bawah pohon. Dewi Kecapi memberitahukan. Setelah itu pun aku memetik Kecapi. Tak lama kemudian mereka muncul dan marah-marah kepadaku, kenapa mereka marah-marah kepadamu? Mereka bilang suara kecapiku telah mengganggu latihan mereka, maka aku disuruh pergi. Karena mereka marah-marah, maka darahku naik dan kami lalu bertempur. Tak ku sangka sama sekali, kepandaian mereka begitu tinggi, oh oh Tio Han Liong manggut-manggut. Maka lain kali jangan cepat kelusar agar tidak menimbulkan masalah. Terima kasih atas nasihatmu, ucap Dewi Kecapi dengan wajah berseri-seri. Oh iya, bagaimana engkau bisa muncul di sini ya? Ah Tio Han Liong menghela nafas panjang. Aku sedang menuju daerah Tibet, mau apa engkau kesana tanya Dewi Kecapi. Mencari tunanganku, sahut Tio Han Liong memberitahukan. Dia ke Tibet mencariku, maka aku kesana menyusulnya, oh oh Dewi Kecapi manggut-manggut dan bertanya mendadak. Engkau gembira bertemu aku tentu gembira, sebab kita adalah teman, jawab Tio Han Liong. Kenapa engkau berada di sini? Aku mencari Bu Simho Atsu, tapi Dewi Kecapi menggeleng-gelengkan kepala. Hingga saat ini belum berhasil, aku pun pernah ke Gua Cheng Hangtong di Gunung Oeyesan untuk mencari Bu Simho Atsu, tapi pendepak itu sudah tidak tinggal di sana, Tio Han Liong memberitahukan. Oh Dewi Kecapi tertegun. Mau apa engkau mencarinya dia menculik puteri temanku, sahut Tio Han Liong. Aku bertemu temanku itu di suatu tempat. Dia minta bantuanku, maka aku pergi bersamanya, oh oh Dewi Kecapi manggut-manggut. Siapa temanmu itu dia bernama Oeyang Bun, Oeyang Bun ya, ternyata dia temanmu, ujar Dewi Kecapi dan melanjutkan. Aku pernah bertemu temanmu itu, dia dalam keadaan tak bergerak karena jalan darahnya tertotok, oh Tio Han Liong terbelalak. Siapa yang menotok jalan darahnya Bu Simho Atsu dan seorang nenek gila, dia yang memberitahukan, sahut Dewi Kecapi. Dia tidak berhasil menolong putrinya, sebaliknya malah tertotok jalan darahnya, siapa nenek gila itu katanya Im Sye Popo, Im Sye Popo Tio Han Liong mengerutkan kening. Siapa Im Sye Popo itu, Oeyang Bun memberitahukan, bahwa Im Sye Popo itu bernama Kwein Liong, apa Tio Han Liong terperangah. Im Sye Popo itu adalah Kwein Liong ya, Dewi Kecapi mengangguk. Engkau kenal nenek gila itu kenal, Tio Han Liong manggut-manggut, kemudian menceritakan tentang Kwein Liong. Aku justru tidak habis pikir, dia tidak mati di dalam jurang itu, hanya berubah tidak waras, kata Oeyang Bun, kepandayan Im Sye Popo bertambah tinggi. Tapi kini dia di bawah pengaruh Bu Simho Atsu, kalau begitu, Tio Han Liong menatapnya. Engkau harus hati-hati menghadapi mereka terima kasih atas perhatianmu, ucap Dewi Kecapi sambil tersenyum. Oh ya sebulan yang lalu aku bertemu dengan seorang gadis yang menyamar sebagai sastrawan muda, oh siapa gadis itu dia mengaku bernama Tio Han Liong, apa Tio Han Liong tersentak. Gadis yang menyamar sebagai sastrawan itu bernama Tio Han Liong, engkau kenal dia kenal. Dia kemana kalau tidak salah, jawab Dewi Kecapi berpikir sejenak. Kau makanya mau pergi ke Tibet, dia tahu engkau siapa tentu tahu, sebab kami sudah berkenalan, Dewi Kecapi tersenyum. Aku memberitahukan bahwa aku pernah bertemu engkau, dia tampak terkejut, oh cukup lama kami mengobrol. Dia pun mengaku berasal dari kota reja dan sudah punya tunangan. Aku juga memberitahukan kepadanya, bahwa engkau kembali ke kota reja, MGMMM Tio Han Liong manggut-manggut, tapi hatinya makin cemas, karena yakin telah terjadi sesuatu atas diri An Lok Kong Chu. Han Liong Dewi Kecapi menatapnya seraya berkata, Bolehkah aku berkenalan dengan tunanganmu? Kelak tentu boleh, Tio Han Liong mengangguk. Kenapa engkau ingin berkenalan dengan tunanganku? Aku ingin tahu, dia atau aku yang lebih cantik? Sahut Dewi Kecapi dan menambahkan. Kalau dia lebih cantik, aku tidak akan merasa penasaran. Tapi seandainya aku yang lebih cantik itu pasti membuatku penasaran sekali, oh. Memangnya kenapa jika aku lebih cantik, kenapa engkau tidak tertarik padaku? Sudah barang tentu aku merasa penasaran sekali, Tio Han Liong menggeleng-gelengkan kepala, kemudian bangkit dari tempat duduknya dan berpamit. Maaf, aku mau pergi sekarang Han Liong, Dewi Kecapi juga bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya tampak murung sekali. Kapan kita akan berjumpa lagi entahlah, Tio Han Liong menghela nafas panjang. Dewi Kecapi, ucapannya terputus karena mendadak terdengar suara seruan, kemudian tampak sosok bayangan berkelebat ke arah mereka. Tio Han Liong, Tio Han Liong, muncul seorang tua di hadapan mereka, yang tak tidak lain Pak Hang. Pak Hang Lociam Pue, Tio Han Liong segera memberi hormat. Syukurlah aku bertemu engkau di sini sahut Pak Hang sambil memandang Dewi Kecapi. Nona ini, dia adalah Dewi Kecapi, Putri Sekuhut, Tio Han Liong memperkenalkan mereka. Dewi Kecapi, ini adalah Pak Hang Lociam Pue, Lociam Pue Dewi Kecapi memberi hormat. Hahaha Pak Hang tertawa gelap. Dewi Kecapi, engkau sungguh cantik sekali Lociam Pue, wajah Dewi Kecapi tampak kemerah-merahan. Lociam Pue mencari aku tanya Tio Han Liong sambil memandangnya. Apakah ada sesuatu yang penting ya, Pak Hang Manggut-Manggut? Sudah satu bulan lebih aku mencarimu ke sana kemari, tapi kini aku bersyukur karena kita telah bertemu, Lociam Pue, Tio Han Liong tercengang. Aku melihat Bu Simho Atsu bersama Im Sye Popo, apa Dewi Kecapi tersentak. Di mana Bu Simho Atsu eh Pak Hang menatapnya. Engkau punya hubungan dengan pendekta jahat itu aku harus membunuhnya, sahut Dewi Kecapi memberitahukan. Dia membunuh kedua orang tuaku, maka kau harus batas dendam. Kepandayan Bu Simho Atsu amat tinggi, apalagi Im Sye Popo, ujar Pak Hang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana mungkin engkau dapat membunuhnya aku, Dewi Kecapi menghela nafas panjang. Walau kepandayan ku lebih rendah, aku memiliki Kecapi Pusaka, Kecapi Pusaka Pak Hang terbelalak. Maksudmu dengan suara Kecapi membunuhnya ya, Dewi Kecapi mengangguk. Itu pun tidak gampang, Pak Hang mengeleng-gelengkan kepala. Sebab Bu Simho Atsu memiliki W.E. Kang yang amat tinggi, lagi pula mahir ilmu hitam sulit bagimu membunuhnya. Biar bagaimanapun, aku harus membunuhnya, tegas Dewi Kecapi. Aku khawatir engkau yang akan dibunuhnya, ujar Pak Hang. Tidak jadi masalah, sahut Dewi Kecapi. Engkau, Pak Hang mengeleng-gelengkan kepala, kemudian mendadak wajahnya berseri-seri. Hanya Han Leong yang dapat menundukkan mereka, maka engkau harus minta bantuan kepadanya, Loh Chiam Pue, itu adalah urusanku. Bagaimana mungkin aku minta bantuannya? Ya kan tapi, Loh Chiam Pue sebetulnya ada urusan penting apa Loh Chiam Pue mencari ku tanya Tio Han Leong. Aku menyaksikan sesuatu, jawab Pak Hang serius. Koma seorang sastrawan muda bertarung dengan Im Sye Popo, itu atas perintah Bu Sim Ho Atsu sastrawan muda itu tertotok jalan darahnya. Ternyata ia kenal engkau maka ditangkap oleh Bu Sim Ho Atsu, sastrawan muda tanya Tio Han Leong tegang. Bagaimana rupanya dia sangat tampan, sahut Pak Hang memberitahukan ciri-ciri sastrawan muda tersebut. Hah teriak Tio Han Leong tak tertahan di acuan lok engkau kenal di atanya Pak Hang. Ya, Tio Han Leong mengangguk. Kenapa Bu Sim Ho Atsu menangkapnya Han Leong Pak Hang menatapnya? Engkau kenal Bu Sim Ho Atsu tidak kenal, kalau begitu, Pak Hang menjelenggelengkan kepala. Itu sungguh mengherankan, karena kelihatannya Bu Sim Ho Atsu menaruh dendam padamu oleh karena itu, dia menangkap sastrawan muda itu untuk dijadikan sandera, Lo Chiam Poe, aku sama sekali tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Bu Sim Ho Atsu, ujar Tio Han Leong. Kenapa dia dendam padaku Han Leong, tahukah engkau siapa emsie popo itu tanya Pak Hang mendadak sambil memandangnya. Dewi kecapit telah memberitahukan kepadaku, dia bertemu Oyang Bun Tio Han Leong memberitahukan tentang itu, aku justru tidak habis pikir. Kue E In Lon tidak mati di dasar jurang itu, hanya tidak waras tapi kepandainya justru bertambah tinggi, Kini dia telah dibawah pengaruh Bu Sim Ho Atsu, maka engkau harus hati-hati menghadapi mereka pesan Pak Hang. Ya, Tio Han Leong mengangguk dan bertanya. Lo Chiam Poe tahu mereka pergi kemana kalau aku tidak salah dengar, Bu Sim Ho Atsu bilang mau ke Gua Suan Hang Tong di Gunung Cingsan. Terima kasih, Lo Chiam Poe, ucap Tio Han Leong sambil memberi hormat. Kalau tidak berjumpa Lo Chiam Poe, aku pasti tidak tahu jejak sastrawan muda itu. Aku, sungguh berterima kasih. Hahaha Pak Hang tertawa gelap. Jangan berterima kasih, aku masih berhutang budi padamu Lo Chiam Poe, Tio Han Leong menghela nafas panjang. Oh ya, Lo Chiam Poe mau kemana? Rencanaku mau ke Taiti menemui Lem Hie, orang aneh dari selatan, sahut Pak Hang memberitahukan. Pemandangan detaili amat indah, aku ingin ke sana menikmatinya, oh oh Tio Han Leong manggut-manggut. Han Leong, Dewi Kecapi Pak Hang tersenyum. Sampai jumpa Pak Hang melesat pergi. Tio Han Leong dan Dewi Kecapi saling memandang kemudian gadis itu tersenyum. Han Leong, kita harus melakukan perjalanan bersama, ya, Tio Han Leong mengangguk. Aku harus menyelamatkan Chuan Lok, sedangkan engkau harus menuntut balas kepada Bu Simho Atsu. Betul, Dewi Kecapi manggut-manggut. Engkau menghadapi Im Sieto Poe, aku akan menghadapi Bu Simho Atsu. Dewi Kecapi, engkau harus hati-hati menghadapi Bu Simho Atsu. Pesan Tio Han Leong, ya, Dewi Kecapi tersenyum manis. Han Leong, terima kasih atas perhatianmu, kita teman baik. Hai 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 Dewi Kecapi tertawa cekikikan. Engkau takut aku akan menggodamu ya takut sih. Tidak hanya saja, aku harus menjaga jarak sebab aku sudah punya tunangan, sahut Tio Han Leong. Han Leong, Dewi Kecapi ingin mengatakan sesuatu, namun ditelan kembali, kemudian menghela nafas panjang. Dewi Kecapi, mari kita berangkat ajak Tio Han Leong. Baik, Dewi Kecapi mengangguk. Mereka berdua lalu melesat pergi ke Gunung Cingsan dalam perjalanan. Dewi Kecapi tampak gembira sekali, sedangkan Tio Han Leong bersikap biasa-biasa saja, dan itu membuat Dewi Kecapi agak kecewa. Beberapa hari kemudian, ketika mereka memasuki sebuah rimba, mendadak Tio Han Leong berhenti sambil mengerutkan kening. Ada apa Dewi Kecapi berhenti di sisinya? Kenapa engkau berhenti? Aku mendengar suara aneh sahut Tio Han Leong memberitahukan. Oh Dewi Kecapi segera pasang kuping. Namun ia tidak mendengar suara apapun selain suara desilan daun-daun yang terhembus angin. Kok aku tidak mendengar suara aneh itu Dewi Kecapi haran? Suara aneh apa yang engkau dengar itu mirip pekikan suara lelaki, tapi juga mirip suara pekikan wanita, sahut Tio Han Leong memberitahukan. Aku yakin suara pekikan itu berasal dari satu orang, tapi bernada lelaki dan wanita. Oh Dewi Kecapi tertegun. Bagaimana kalau kita ke tempat suara pekikan itu-itu, Tio Han Leong berpikir sejenak, kemudian baru manggut-manggut. Baiklah, mari kita ke sana Tio Han Leong melesat pergi diikuti Dewi Kecapi selang beberapa saat barulah Dewi Kecapi mendengar suara pekikan itu. Betapa kagumnya Putri Sukui tersebut karena dari jarak hampir satu mil Tio Han Leong dapat mendengar suara pekikan itu dapat dibayangkan berapa tinggi lewekangnya. Mari kita bersembunyi di balik pohon bisik Tio Han Leong. Dewi Kecapi mengangguk. Mereka berdua melesat kebalik sebuah pohon lalu mengintip. Tampak seorang pemuda tampan sedang berlatih ilmu silat. Menyaksikan itu, Kening Tio Han Leong berkerut. Ilmu silat itu amat lihai dan dasyat, ujarnya dengan suara rendah. Entah ilmu silat apa itu gerakannya begitu aneh dan cepat laksana kilat, tambah Dewi Kecapi. Setiap pukulan, penuh mengandung lewekang itu betul-betul merupakan jurus-jurus maut. Benar, Tio Han Leong manggut-manggut. Itu baru gerakan-gerakan dasar, tapi sudah begitu hebat, apalagi sesudah mencapai tingkat ilmu tertinggi. Akan berhasilkah pemuda itu dia begitu tekun dan berkemauan keras? Tentu akan berhasil. Di saat bersamaan, pemuda itu berhenti berlatih, lalu tertawa keras, kelihatannya gembira sekali. Berselang beberapa saat, suara tawanya itu berubah menjadi suara wanita. Eh, 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 Dewi Kecapi tercengang. Kok suara tawanya bisa berubah menjadi suara wanita? Mungkinkah dia banci dia begitu berotot? Tidak mungkin banci, itu, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Koma sungguh mengherankan. Mungkinkah ilmu yang dilatihnya itu mempengaruhi suara tawanya? Mungkin begitu, Dewi Kecapi manggut-manggut. Aku tidak menyangka, begitu banyak pesilat di Tionggoan, sementara pemuda itu mulai berlatih lagi. Di saat itulah Tio Han Leong dan Dewi Kecapi melesat pergi. Beberapa saat kemudian, barulah mereka berhenti di suatu tempat. Han Leong, mungkinkah itu ilmu sesat? Tanya Dewi Kecapi. Menurut aku, itu bukan ilmu sesat, namun ilmu itu amat hebat dan lihai sekali. Tidak lama lagi dalam rimba persilatan akan muncul seorang pendekar muda, mudah-mudahan pemuda itu tidak berhati jahat ujar Dewi Kecapi dan menambahkan. Kalau dia berhati lahat, pasti akan menimbulkan bencana dalam rimba persilatan, benar, Tio Han Leong mengangguk. Mudah-mudahan pemuda itu tidak berhati jahat. Ayuh kita melanjutkan perjalanan, Tio Han Leong dan Dewi Kecapi sedang duduk dan menikmati teh wangi di sebuah kedai. Kemudian pemuda itu memanggil pelayan. Ya, Tuan, sahup pelayan sambil mendekatinya. Mau pesan apa aku mau bertanya, masih berapa jauh jarak gunung cingsan dari sini? Tanya Tio Han Leong. Kalau naik kuda jempolan, kira-kira masih memakan waktu dua hari, jawab pelayan dan bertanya. Tuan dan Nona mau pesiar ke gunung itu ya, Tio Han Leong mengangguk. Apakah di gunung itu terdapat gua angin puyuh? Gua angin puyuh wajah pelayan tampak memucap. Ya, Tio Han Leong menatapnya. Gua itu terletak di mana Tuan? Pelayan renenggeleng-gelengkan kepala. Lebih baik Tuan jangan pesiar ke gua itu kenapa gua itu angker. Kata orang, gua itu merupakan tempat tinggal setan iblis, maka Tuan jangan ke gua itu. Oh Tio Han Leong tersenyum. Beritahukanlah pada kami, gua itu terletak di mana Tuan? Pelayan tampak ragu memberitahukan. Beritahukanlah desak Tio Han Leong sambil menyelipkan setel perak ke tangan pelayan itu. Tuan, pelayan itu tidak berani menerima uang tersebut. Maaf, terimalah desak Tio Han Leong sambil berbisik. Aku mengerti ilmu silat, maka engkau tidak usah khawatir. Oh oh peyayan itu manggut-manggut. Gua angin puyuh terletak di sebelah barat gunung Cingsan. Terima kasih, ucap Tio Han Leong. Pelayan itu segera pergi dengan wajah berseri-seri di saat bersamaan tampak belasan orang memasuki kedai teh itu. Mereka terdiri dari kaum lelaki dan wanita. Pakaian mereka agak aneh. Di antara mereka tampak seorang gadis yang cantik jelita. Mereka duduk dan sibuklah para pelayan, namun sungguh mengherankan, tiada seorang pun yang membuka mulut. Sian Li, bidadari, salah seorang wanita berusia empat puluhan memberi hormat kepada gadis tersebut mau pesan minuman apa teh wangi saja, sahut gadis itu sambil tersenyum manis. Ya, Sian Li, wanita itu mengangguk dan berseru pelayan, sungguhkan teh wangi ya, sahut pelayan mulai menyuguhkan minuman tersebut. Kemunculan rombongan itu membuat Tio Han Liong terheran-heran. Dewi kecapi, tahukan engkau mereka berasa dari mana bisiknya. Aku tidak tahu, sahut Dewi kecapi. Yang jelas mereka bukan orang Tionggoan, mereka memang bukan orang Tionggoan, juga bukan kaum pedagang, ujar Tio Han Liong. Sebab mereka rata-rata berkepandaian tinggi, terutama gadis itu, oh Dewi kecapi haran. Dari mana tahu itu lihat tai yang hiat mereka yang menonjol itu, pertanda mereka memiliki luakang tinggi, Tio Han Liong memberitahukan. Tai yang hiat gadis itu tidak menonjol, tapi kok engkau bilang kepandainya jauh lebih tinggi luakang gadis itu telah mencapai tingkat yang amat tinggi, maka tai yang hiat tidak menonjol. Namun, sepasang matanya menyorot tajam sekali, itu berarti luakangnya telah mencapai tingkat yang amat tinggi, oh oh Dewi kecapi manggut-manggut. Di saat mereka berdua berbisik-bisik, kebetulan gadis itu mengarah pada Tio Han Liong, seketika wajah gadis itu tampak berseri-seri. Gadis itu memperhatikanmu, bisik Dewi kecapi sambil tersenyum. Jangan-jangan dia tertarik padamu. Jangan omong yang bukan-bukan Tegur Tio Han Liong. Ayoh, mari kita pergi akan tetapi, di saat bersamaan gadis itu menyapa mereka sambil tersenyum-senyum. Maaf, ucapnya. Bolehkah aku duduk bersama kalian silakan sahut Dewi kecapi ramah. Terima kasih, ucap gadis itu sambil duduk. Kalian berdua adalah suami istri bukan, sahut Dewi kecapi. Kami berdua teman baik, oh 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 gadis itu manggut-manggut. Maaf, bolehkah aku tahu siapa kalian berdua? Aku Dewi kecapi dan dia bernama Tio Han Liong, aku Tong Hai Sian Li, bida dari Laut Timur. Gadis itu memperkenalkan diri sambil tersenyum. Kami datang dari Tong Hai, Laut Timur, pantas pakaian kalian agak aneh. Ujar Dewi kecapi sambil manggut-manggut dan menambahkan. Tong Hai Sian Li, engkau sungguh cantik sama-sama, sahut Tong Hai Sian Li. Engkau bukan orang Tiong Goan, bukan memang bukan. Aku adalah putri suku Hui, Dewi kecapi memberitahukan. Tak disangka engkau adalah putri suku Hui, Tong Hai Sian Li memandang mereka. Apakah kalian berdua sepasang kekasih bukan, Dewi kecapi menggelengkan kepala. Oh oh Tong Hai Sian Li menarik nafas lega, kemudian memandang Tio Han Liong saya bertanya. Saudara Tio Han Liong kenapa engkau diam saja aku lelaki, tentunya tidak pantas turut mengobrol. Ya kan sahut Tio Han Liong sungguh-sungguh. Hai 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 Tong Hai Sian Li tertawa geli. Engkau kaum rimba persilatan, tapi kenapa begitu menjaga peradaban-peradaban memang harus dijaga, sahut Tio Han Liong. Oh iya, engkau tahu aku orang rimba persilatan tahu. Tong Hai Sian Li tersenyum. Bahkan aku juga tahu engkau berkepandayan tinggi, oh Tio Han Liong juga tersenyum seraya berkata. Kepandayan nona jauh lebih tinggi, tidak juga, Tong Hai Sian Li memandang Dewi kecapi. Kepandayanmu pun juga tinggi sekali, tapi masih di bawah kepandayanmu, sahut Dewi kecapi merendah, kemudian bertanya. Engkau berasal dari Tong Hai, ada urusan apa kalian datang ke Tionggoan? Ada sedikit urusan penting, jawab Tong Hai Sian Li, lalu memandang Tio Han Liong. Kapan sempat aku ingin mohon petunjukmu, maaf ucap Tio Han Liong menggelengkan kepala. Aku tidak akan bertanding dengan siapapun, aku tidak akan bertanding denganmu, melainkan hanya ingin mohon petunjuk ujar Tong Hai Sian Li sambil tersenyum. Tentunya engkau tidak akan berkeberatan memberi petunjuk kepadaku kan kepandayan ku tidak begitu tinggi, bagaimana mungkin aku memberi petunjuk kepadamu? Hei hai hai Tong Hai Sian Li tertawa cekikikan. Engkau memang pandai merendah, itu membuat aku semakin merasa suka padamu, apa wajah Klo Han Long langsung memerah? Engkau, apakah aku tidak boleh merasa suka padamu? tanya Tong Hai Sian Li sambil menatapnya dalam-dalam. Tong Hai Sian Li, dia tidak akan suka padamu, sebab dia sudah punya tunangan, ujar Dewi Kecapi. Oh Tong Hai Sian Li tersenyum. Itu tidak menjadi masalah seperti engkau masih terus mendekatinya, aku pun boleh mendekatinya. Ya, kan ee ee wajah Dewi Kecapi tampak kemerah-merahan. Aku tahu bahwa engkau pun amat suka padanya, maka engkau masih menaruh harapan, Tong Hai Sian Li Dewi Kecapi mengerutkan kening. Mulutmu, aku berkata sesungguhnya, kenapa engkau tidak berani mengaku Tong Hai Sian Li tertawa kecil. Terus terang, aku sudah jatuh hati padanya, mendengar itu Tio Han Liong menghela nafas panjang, lalu bangkit dari tempat duduknya. Maaf, kami harus segera melanjutkan perjalanan tidak apa-apa, Tong Hai Sian Li tersenyum. Kelak kita pasti berjumpa kembali, Tong Hai Sian Li, kami mohon pamit, ujar Tio Han Liong. Sampai jumpa selamat jalan sahut Tong Hai Sian Li dan sekaligus memberi hormat. Han Liong, kelak kita pasti berjumpa kembali, Tio Han Liong tidak menyahut, dan langsung meninggalkan kedai teh itu. Dewi kecapi segera menaruh sepotong uang perak di atas meja, dan kemudian memberi hormat kepada Tong Hai Sian Li. Sampai jumpa ucapnya dan cepat-cepat menyusul Tio Han Liong. Tong Hai Sian Li terus memandang bunggung Tio Han Liong sambil tersenyum-senyum. Sian Li, panggil salah seorang wanita dari rombongan itu sambil mendekatinya. Bibi Chiu, bagaimana menurutmu mengenai pemuda itu tanya Tong Hai Sian Li? Aku yakin dia adalah pemuda baik yang berkepandayan tinggi, sahut Bibi Chiu sambil tersenyum. Pemuda itu sungguh tampan. Tapi nona yang bersamanya mungkin itu kekasihnya, bukan, ujar Tong Hai Sian Li. Mereka berdua cuma merupakan teman baik saja, tapi, Tong Hai Sian Li menghela nafas panjang. Nona itu bilang dia sudah punya tunangan, punya tunangan bukanlah suatu masalah besar, Bibi Chiu tersenyum dan melanjutkan. Engka sudah jatuh hati padanya ya, Tong Hai Sian Li mengangguk. Begini, ujar Bibi Chiu seakan mengusulkan. Setelah urusan kami beres, kami akan pergi mencarinya. Terima kasih, Bibi Chiu, ucap Tong Hai Sian Li dengan wajah agak kemerah-merahan. Ada urusan apa rombongan Tong Hai itu datang ke Tionggoan? Apa pula yang akan terjadi selanjutnya? Bab 56 bus yang Ho Atsu tewas. Yohan Leong dan Dewi kecapi terus melanjutkan perjalanan ke Gunung Cingsan dengan menggunakan ilmu ginkang agur cepat tiba di tempat tujuan. Maka belum dua hari mereka sudah tiba di gunung tersebut. Dewi kecapi, kita harus ke arah barat, ujar Tlohan Leong. Pelayan kedai teh itu memberitahukan bahwa gua angin puyuh terletak di sebelah barat gunung ini, kalau begitu mari kita ke arah barat ajak Dewi kecapi. Mereka berdua melesat ke arah barat, akan tetapi mereka tidak berhasil menemukan gua tersebut. Heran Gumam Tio Han Leong sambil duduk di bawah sebuah pohon. Di mana gua yang kita cari itu apakah pelayan kedai teh itu omong sembarangan? Dewi kecapi menggelengkan kepala. Itu tidak mungkin, sahut Tio Han Leong. Dia tidak akan berani omong sembarangan, tapi Dewi kecapi yang duduk di samping Tio Han Leong mengerutkan kening. Kita sudah mencari ke sana kemari, tapi tidak menemukan gua itu, kita beristirahat sejenak setelah itu barulah kita mulai mencari gua itu lagi. Dewi kecapi manggut-manggut, lalu memandang Tio Han Leong seraya berkata dengan tersenyum. Tong Hai Sian Li sungguh cantik, bahkan dia telah jatuh hati padamu. Tentu hatimu akan tergerak bukan Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala. Aku bukan pemuda semacam itu, lagi pula aku sudah punya tunangan, tapi, ketika Dewi kecapi hendak mengatakan sesuatu, mendadak Tio Han Leong memberi isyarat agar diam. SSSST wajah pemuda itu tampak serius. Ada apa tanya Dewi kecapi haran? Aku mendengar suara tawa, jawab Tio Han Leong dengan kening berkerut. Bagaimana mungkin ada orang di gunung yang amat sepi ini? Lagipula suara tawa itu mirip suara tawa orang gila, mungkinkah busim hoat sutanya Dewi kecapi sambil bangkit berdiri. Mari kita ke sana Tio Han Leong melesat ke arah suara tawa itu dan Dewi kecapi mengikutinya dari belakang sepeminum teh. Kemudian, barulah Dewi kecapi mendengar suara tawa itu, sehingga membuatnya merinding. Han Leong, suara tawa itu mirip suara tawa setan iblis. Jangan, jangan, Tio Han Leong tidak menyahut melainkan melesat ke belakang pohon. Dewi kecapi mengikutinya, lalu mereka berdua mengintip ke arah suara tawa itu. Tampak seorang nenek sedang berjingkrak-jingkrak sambil tertawa seram. Begitu melihat nenek itu, tersentaklah Tio Han Leong. Dia, diakwein laun imsie popo tanya Dewi kecapi tegang. Ya, Tio Han Leong mengangguk. Kalau begitu, bisik Dewi kecapi. Busim hoat su pasti berada di situ, Tio Han Leong manggut-manggut. Di situ memang terdapat sebuah gua, itu pasti gua angin puyuh, mari kita ke sana ajak Dewi kecapi. Sabar sahut Tio Han Leong. Kita harus mengintip dulu, setelah itu barulah kita ke sana. Baik, Dewi kecapi menurut. Mereka berdua terus mengintip ke arah imsie popo kue ing leun. Tak seberapa lama muncullah seorang pendeta, yang tidak lain adalah Busim hoat su. Begitu melihat pendeta itu, Metu Dewi kecapi langsung berapi-api. Tenang ujar Tio Han Leong dengan suara rendah. Busim hoat sumahir ilmu hitam, maka kalau berhadapan dengannya janganlah engkau memandang matanya. Ya, sekarang mari kita ke sana ajak Tio Han Leong yang merasa yakin An Lok Kong Chu berada di dalam gua itu. Dewi kecapi mengangguk. Mereka berdua lalu berjalan ke sana dengan langkah ringan. Kemunculan mereka sungguh mencengangkan Busim hoat su lah menatap mereka dengan tajam sekali. Siapa kalian berdua tanya Busim hoat su? Aku kemari untuk membunuhmu sahut Dewi kecapi. Busim hoat su, bersiap-siaplah menerima kematianmu he he Busim hoat su tertawa. Siapa engkau aku adalah Dewi kecapi, putri suku wui engkau telah mencuri kitab pusaka milik ayahku, bahkan engkau pun membunuh kedua orang tuaku oleh karena itu, hari ini aku akan membunuhmu juga he 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 Busim hoat su tertawa terkekeh-kekeh. Kalau begitu justru engkau cari mati di sini Busim hoat su bentak Tiohani Leong. Di mana Cuan Lok? Cepat bebaskan dia siapa engkau Busim hoat su balik bertanya dengan kening berkerut. Aku. Tiohani Leong Tiohani Leong Ngair muka Busim hoat su langsung berubah, kemudian ia tertawa terkekeh-kekeh. Hi 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 aku justru sedang mencarimu, tak disangka engkau malah kemari ada urusan apa engkau mencari ku tanya Tiohani Leong. Hari ini engkau harus mampus sahut Busim hoat su. Sebab engkau membunuh adik seperguruanku aku membunuh adik seperguruanku. Siapa adik seperguruanku itu Leng Leng hoat su. Engkau belum lupa bukan Tiohani Leong manggut-manggut. Ternyata engkau kakak seperguruanku Leng Leng hoat su, pendepta jahat itu hektometer dengus Busim hoat su. Im Sye Popo, cepat bunuh pemuda itu serunya. Ya, Im Sye Popo menganggut dan langsung menyerang Tiohani Leong. Tiohani Leong tahu Im Sye Popo di bawah pengaruh Busim hoat su, maka ia tidak menangkis serangannya, melainkan cuma berkelit ke sana kemari dan diam-diam sebelah tangannya merogoh ke dalam kantong bajunya, ternyata ia mengambil sebuti robat pemuda racun. Sementara Busim hoat su dan Dewi kecapi berdiri berhadapan, namun Dewi kecapi sama sekali tidak berani memandang ke arah matanya dan itu membuat pendepta tersebut tertawa dingin. Walau engkau tidak memandang mataku, aku tetap bisa menundukkanmu dengan ilmu hitam ujar Busim hoat su. Sebab kini engkau telah terkurung ribuan ular berbisa Dewi kecapi memandang ke bawah seketika ia menjerit karena melihat begitu banyak ular berbisa sedang merayap ke arahnya, Dewi kecapi seru Tiohani Leong. Jangan dengar itu. Di sekitarmu tidak ada ular berbisa oh Dewi kecapi memandang ke bawah lagi. Memang benar tak ada seekor pun ular berbisa di tempat itu. Hihihi Busim hoat su tertawa terkekeh-kekeh. Dewi kecapi, hati-hatilah. Ribuan tawan beracun sedang terbang ke arahmu dan akan menyengatmu haah betapa terkejutnya Dewi kecapi, sebab ia mendengar suara ribuan tawan yang sedang terbang ke arahnya. Han Leong tolong, Dewi kecapi sahut Tiohani Leong yang sedang berkelit ke sana kemari menghindari serangan-serangan Im Sye Popo. Pusatkan pikiranmu dan bunyikan kecapimu itu Dewi kecapi segera memusatkan pikirannya, kemudian memetik kecapinya. Ting ting ting, begitu kecapinya berbunyi, suara tawan-tawan itu lenyap seketika. Hihihi Busim hoat su tertawa terkekeh-kekeh. Tak disangka engkau memiliki kecapi pusaka. Tapi luakanku masih bisa menahan suara kecapimu usai berkata begitu, mendadak Busim hoat su menyerangnya dengan ilmu pukulan yang amat lihai dan hebat. Dewi kecapi mengelak sekaligus balas menyerang dengan alat kecapinya. Maka, seketika terjadilah pertarungan yang amat seru, tegang dan sengit. Sementara Tio Han Leong terus berkelit, karena itu membuat Im Sye Popo tertawa terkekeh-kekeh. Kesempatan itu tidak disiasiakan Tio Han Leong lah langsung menyentilkan obat yang di tangannya ke dalam mulut Im Sye Popo yang sedang tertawa terkekeh-kekeh itu. Terima kasih telah menonton!